Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Dit Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya menggelar pemusnahan barang bukti narkotika di Gedung 745 Teknik Sanitasi Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Kepala BNN Komjen Pol Budiwaseso mengatakan, barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil penindakan aparat gabungan BNN bersama Polri sejak Oktober hingga Desember 2017. Barang bukti yang dibusnahkan antara lain 453,56 kg sabu, 712.116 butir ekstasi, 647,13 kg ganja, 10.000 butir happy pad, 100 gram ketamin, 69,78 kg daun kakinwan, dan 1 juta butir pil PCC. Sabu seberat 453,563 kg, jadi ini hampir setengah ton yang kita akan memusnahkan, ekstasi ini 70.000, berangin 712.116 butir. Jadi, ganja hari ini Pak, ini yang akan kita memusnahkan adalah lebih dari 6 kuintal atau hampir 6,5 kuintal Pak. Ini ganja yang kita akan memusnahkan hari ini. Barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam inkunerator yang berada di garbek plant. Dengan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut, setidaknya ada lebih dari 20 juta jiwa berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribrata! Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribrata! Terima kasih.